Alhamdulillah, siapa yang gak terima kasih pada orang yang berbuat baik, maka dia tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya suami-suami, mungkin di sebelah kanan banyak suami, suami-suami yang suka fikir Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tapi kok gak pernah terima kasih sama istrinya, dimasakkan sama istrinya, gak pernah bilang terima, kasih dicucikan pakaian sama istrinya, gak pernah bilang terima, kasih diganti spraynya baru, harum, wangi, sudah kondisinya licin di setrika, gak pernah bilang terima, kasih bangun tidur, buat dari kamar mandi, kopi, sudah tersedia, gak pernah bilang terima, kasih di belan-belan nih, hamil 9 bulan, suami gak ikut capek, istri yang siap mati, demi jabang bayi yang belum jelas nanti akhlaknya, seperti apa, bentuknya seperti apa, oe, bayinya lahir, suami gak terima kasih sama istri, justru ngomong sama dokter, bagaimana kondisi anakku, yang ditanyakan, anaknya, bukan istrinya, gak bilang terima, kasih, maka suami yang semacam ini, walaupun, dia gerakkan tasbih, Alhamdulillah, 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 dari mulai subuh, sampai subuh lagi, sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang gak terima kasih, kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak dicatat, sebagai orang yang syukur pada Allah, subhanahu wa ta'ala, begitu pula istri-istri, yang ahli ikut pengajian, yang ahli ikut hadir solawatan, yang ahli lidahnya ngucapkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi suaminya pulang dari kerja, kondisinya capek, istrinya gak pernah ngomong, terima kasih, sayang, sudah berjuang cari nafkah, justru istrinya ngomong, jam segini kok baru, pulang, kluyuran kemana, saja istri-istri yang tingkat, terima kasih, kepada suaminya, yang suaminya itu panas, panas, mempertaruhkan nyawa di jalanan, entah selamat, entah tidak, naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum, demi apa? Demi cari nafkah untuk istri dan anaknya, gak pernah bilang terima kasih, walaupun lidahnya sibuk, Alhamdulillah, maka Allah tidak mencatat dia sebagai orang yang bersyukur, na'udhu billah bin dalik, makanya kita harus terima kasih dulu, kepada yang ada di sekitar kita, karena malam hari ini sudah bisa duduk bersama, terkhusus saya ucapkan, Jazakumullah Khairan, terima kasih kepada bagian sound system, ini kalau mic-nya dimatikan, suara saya gak sampai kemana-mana, ya berkat dikasih suara, maka suara saya bisa sampai kemana-mana, jazakumullah khairan, terima kasih kepada tim IT, berkat antum semua, maka tripod saya, saya simpan di tas, handphone saya, gak perlu saya nyalakan untuk live streaming, ini, saya cukup ambil live streamingnya, dan saya siarkan, oh, ulang jazakumullah khairan, sehingga masyarakat dari berbagai daerah, bisa ikut serawatan dan ngaji di malam hari, hari ini, terima kasih, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya pengajian selesai, ya sudah paham, kok maknanya, Alhamdulillah, saya itu, mau ngajak antum semua, dan diri saya pribadi masing-masing, menjelang 2024, pilpres, ya, pilpres 2024, yang mau ngurusi pilihan presiden, sirahkan ngurus di pilihan presiden, saya mau ngajak jenengan semua, ngurusi siap-siap ketemu Israel, alaihissalam, saya mau ngajak jenengan semua, siap, nanti kalau dipanggil oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, karena antum dan saya, ini semua calon mayid, kalau usia saya, baru 48, masuk calon mayid yang sebenarnya, 60 sampai 70 tahun, tahun itu udah usia-usia yang sudah masuk usia mati, tapi belum dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala, 60, 70 tahun, 48 masih ada 12 tahun lagi, yang sudah 60, siap-siap sebentar, sebentar lagi,